Kota kuno seratus ras adalah pusat dari seluruh dunia penglai. Tentu saja, tidak hanya ada orang-orang dari berbagai ras di benua seratus ras. Ada juga banyak orang dari dunia penglai. Faktanya, banyak kekuatan puncak bahkan menduduki sebidang tanah di kota kuno seratus ras. Seratus ras tidak dapat menghentikan ini. Melawan kekuatan puncak bukanlah apa-apa. Namun, dalam situasi ini, selama pihak lain tidak memasuki menara seratus ras untuk menimbulkan masalah, hal itu masih bisa ditoleransi. Agar tidak membuat keributan besar, berbagai kekuatan puncak biasanya memilih untuk berteriak di luar menara seratus klan dan tidak memaksa masuk. Namun, meski begitu, mereka masih harus melalui banyak pemeriksaan berlapis untuk memasuki menara seratus klan. Menara. Saya dari benua seratus ras. Feng Hao berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis. Oh! Mendengar kata-kata Feng Hao, mata keempat orang itu berkilat terkejut. Dengan kultivasi mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa Feng Hao sudah berada di alam Sagi Agung. Namun, usia Feng Hao masih terlalu muda. Dia masih sangat muda sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Berapa usiamu? Salah satu pria tidak bisa tidak bertanya. Ini. Alis Feng Hao sedikit berkerut, tapi dia masih berkata, umurku sudah 24. Dia memasuki menara seratus ras untuk membangun kekuatannya demi ras manusia. Jika dia ingin ras manusia bangkit, dia tidak boleh bersikap rendah hati. Meskipun kemungkinan besar dia akan disergap, dia yakin tidak mudah bagi siapapun untuk mengambil nyawanya di menara seratus ras. 24. Mereka berempat tidak bisa menahan nafas ketika mendengar hasil ini. Kejutan dan kengerian melintas di mata mereka. Mereka telah berada di kota kuno seratus ras selama beberapa waktu, jadi mereka memiliki pemahaman tentang dunia penglai. Secara khusus, mereka telah mendengar banyak rumor tentang keajaiban kekuatan puncak. Salah satunya adalah selama mereka menjadi murid inti, mereka akan mencapai alam suci agung sebelum usia 30 tahun. Bukankah itu berarti orang dihadapannya sebanding dengan para jenius dari pasukan Tok? Ini benar-benar mustahil. Warisan kekuatan puncak bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seratus ras benua. Di benua seratus ras, siapapun yang bisa mencapai alam suci agung dalam waktu seratus tahun sudah menjadi seorang jenius di antara para jenius. Mereka akan dipelihara sebagai harta karun oleh berbagai ras besar. Akankah ras manapun membiarkan seseorang yang mencapai alam suci agung dalam usia 30 tahun datang sendirian? Setelah terkejut sesaat, mereka berempat saling memandang dan salah satu dari mereka bertanya pada Feng Hao. Kamu berasal dari ras mana? Manusia Feng Hao, yang telah memutuskan untuk tetap menonjolkan diri, tidak menyembunyikan apapun. Manusia Kempatnya tertegun sejenak sebelum wajah mereka menjadi dingin, seolah-olah mereka telah memahami sesuatu. Cepat pergi! Kamu akan menjadi musuh seratus ras jika menimbulkan masalah di menara seratus ras. Feng Hao mau tidak mau terkejut dengan teguran itu. Setelah beberapa pemikiran, dia sepertinya mengerti bahwa keempatnya mungkin salah mengira dia adalah seseorang yang memasuki menara seratus ras untuk menimbulkan masalah. Manusia identik dengan kepengecutan di antara semua ras lainnya. Akan sangat sulit mendapatkan kepercayaan mereka jika dia mengatakan dia berasal dari ras manusia. Apalagi umat manusia belum mengumumkan identitas dan kekuatannya kepada publik. Saudara Hao Saat dia hendak menjelaskan dirinya sendiri, sebuah suara yang menyenangkan terdengar dari jauh. Feng Hao menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat Letian yang cantik dan agak mempesona perlahan berjalan mendekat dengan senyum lucu di wajahnya. Kedatangan Letian membuat ekspresi keempat penjaga di pintu masuk menara seratus ras semakin dingin. Mereka sangat tidak ramah terhadap Feng Hao. Mereka sudah yakin bahwa Feng Hao datang untuk menimbulkan masalah. Hei hei, aku sudah dihentikan. Letian sepertinya telah meramalkan bahwa Feng Hao akan datang ke menara seratus ras. Melihat Feng Hao telah dihentikan, Letian menyombongkan diri. Kenyataannya, dia tahu semua rumor tentang Feng Hao. Selain binatang besar itu, segala sesuatunya sesuai ekspektasinya. Saat ini, dia sangat penasaran dengan binatang besar itu. Matanya bersinar seperti bintang di luar angkasa saat dia mengamati Feng Hao, seolah dia ingin menemukan beberapa petunjuk. Setelah pencarian menyeluruh, dia menemukan kotak hitam kecil itu. Namun, senyuman di wajahnya dengan cepat membeku. Ini karena bahkan dengan eye of truth, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kotak hitam kecil itu. Bagian dalamnya gelap gulita, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Hal ini menyebabkan noda keheranan menggantung di wajahnya untuk pertama kalinya. Dengan mata kebenaran, tidak banyak hal di dunia ini yang tidak dapat dia lihat. Sepertinya dia harus menambahkan satu lagi ke dalam daftar. Huff! Feng Hao mendengus kesal dan mengabaikannya. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia memohon kepada keempat pria itu, Kakak, tolong beritahu penanggung jawab klan manusia bahwa Feng Hao, murid Istana Kaisar Manusia, ingin bertemu denganmu. Mendesis, mendesis. Untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia, dia mengulurkan tangannya dan dengan pikiran, busur petir putih keperakan muncul di jari-jarinya. Atribut petir. Kempat pria itu awalnya mengira bahwa Feng Hao telah menggunakan harta karun untuk menyembunyikan auranya dan memasang fasad. Mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar memiliki atribut petir. Ini memang sesuatu yang menjadi milik umat manusia. Setelah ragu-ragu, Feng Hao memberi mereka masing-masing 10 batu asal, dan salah satu dari mereka masuk untuk melapor. Dia telah menyianyiakan 40 batu asal dengan sia-sia. Meski menyakitkan, Feng Hao memutuskan bahwa dia akan mendapatkan kamar sebanyak yang dia bisa setelah memasuki menara 100 ras dan menawarkan harga tinggi. Dia harus mendapatkannya kembali. Apa yang kamu lihat? Ditatap oleh Letian, Feng Hao merasa sangat tidak nyaman dan tidak bisa berkata-kata. Kepribadian orang ini tidak dapat diprediksi. Dia memang orang yang sulit bergaul. Dari mana kamu mendapatkan benda itu? Ketertarikan Letian terguncang dan dia mengganggu Feng Hao. Aku mengambilnya. Feng Hao menjawab dengan santai. Dia tidak yakin apakah orang ini bisa melihat melalui kotak hitam, tapi dia sudah cukup memperlihatkan dirinya di depan orang ini. Menambahkan ini ke dalam campuran bukanlah apa-apa. Selain itu, dia merasa meskipun kepribadian Letian agak aneh, dia tetaplah orang yang baik. Dia tidak punya niat untuk merugikan orang lain. Huff, bohong. Letian memelototi Feng Hao, ekspresi mencelanya menyebabkan sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, pria ini tampak seperti gadis kecil. Aneh sekali. Pikiran ini membuat kulit tangannya merinding. Ada yang harus kulakukan. Feng Hao tidak memandangnya dan bertanya. Masalah kecil. Letian menenangkan dirinya dan mengeluarkan Liontin Giok. Dia menyerahkannya kepada Feng Hao dan berkata, Setelah aku menghancurkan Liontin Giok ini, kamu harus keluar dari Menara Seratus Ras untuk menemuiku. Jika kamu berani untuk tidak datang, maka aku pasti akan mengumumkan semua rahasiamu. Begitu Liontin Giok masuk ke tangannya, Feng Hao bisa merasakan energi khusus mengalir di dalamnya. Dia mengerutkan kening saat mendengar kata-kata Letian. Terserah kamu mau keluar atau tidak. Aku menepati janjiku. Letian menatapnya sambil tersenyum, seolah dia senang melihat Feng Hao menderita. Setuju. Saat Feng Hao ragu-ragu, suara penatua Feng terdengar di benaknya. Iya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, Feng Hao masih menganggukkan kepalanya dengan enggan dan setuju. Jika orang ini benar-benar mengumumkan identitasnya sebelum dia dewasa, akan ada sejumlah masalah. Fakta bahwa dia memiliki buah ki di cincinnya sudah cukup untuk membuat semua vaksi di penglai menjadi gila. Pada saat itu, bahkan dengan bantuan kotak hitam kecil dan Jiang Feng, dia tidak akan mampu menghentikan vaksi dan ahli gila ini. Itu lebih seperti itu. Melihat bahwa dia setuju, Letian bertindak seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia sedikit sombong, seperti penjahat yang berada di atas angin. Sejujurnya, Feng Hao tidak menyukai kepribadiannya. Sebaliknya, melihat hal tersebut, Feng Hao merasa Letian seperti anak kecil yang belum dewasa. Dia hanya bermain-main dan tidak tahu bagaimana mengendalikan kepribadiannya. Dia bukan orang jahat. Faktanya, Letian selalu seperti ini. Jika dia menyukai seseorang, dia akan mengatakannya dengan lantang. Jika dia membenci seseorang, dia akan mengatakannya dengan lantang. Karena itu, dia akan menyinggung banyak orang. Namun, ini jauh lebih baik daripada mereka yang tersenyum padamu di permukaan, tapi diam-diam memendam niat jahat. Setidaknya, dia tidak akan merasa lelah saat berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, dan dia tidak perlu waspada terhadap mereka. Saya pergi. Setelah melirik kotak hitam kecil itu lagi, Letian melambaikan tangannya dan menghilang di ujung jalan dalam beberapa kilatan. Dia setidaknya berada pada level jenius dari faksi teratas. Tiga orang lainnya agak khawatir. Mereka memandang Fenghou dengan mata penuh keheranan. Jika mereka bisa mengenal putra surga yang bangga dari kekuatan utama dunia penglai, itu akan menjadi peluang besar. Untuk sesaat, mereka merasa batu asal di cincin mereka agak panas. Jika Fenghou benar-benar berasal dari ras manusia, peringkat seratus ras mungkin akan banyak berubah di masa depan. Berapa banyak orang yang mampu menerobos alam sage agung dalam waktu 30 tahun dan memasuki menara seratus klan? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu? Mereka hanya tidak menyangka umat manusia memiliki orang seperti itu. Melihat sedikit perubahan mereka, Fenghou tidak mengeluarkan suara. Namun, sudut mulutnya terangkat sedikit. Seringkali, intimidasi diam-diam lebih berguna daripada keributan yang kuat. Tuan, mengapa Anda meminta saya untuk menyetujui persyaratannya? Dia bertanya pada Penatua Fen dengan rasa ingin tahu. Omong kosong, apa menurutmu kamu bisa menolak? Nada bicara Penatua Fen sepertinya mengandung sedikit ejekan, dan kemudian dia menambahkan, dia pasti mencarimu untuk sesuatu yang baik, hehehe. Itu bagus. Fenghou mengerutkan kening, merasakan sakit kepala yang datang dari Tuan yang lucu ini. Jika Letian tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dan memanggilnya sekali sehari, maka dia tidak perlu berkultifasi lagi. Bodoh, apa menurutmu dia sebosan itu? Dia mencarimu karena dia perlu memanfaatkanmu. Bagaimana tidak bagus kalau dia tergoda dan butuh bantuan? Penatua Fen memarahi dengan putus asa. Letian berasal dari vaksi teratas, dan dia pasti berada di level putra suci. Informasi dan rahasia di tangannya tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Ngomong-ngomong, dia memang memanfaatkannya. Omong-omong, masalah ini sepenuhnya karena dia. Itulah sebabnya para pilihan surga ini pergi menjelajah. Jika itu terjadi di masa lalu, kecuali ada peluang besar, jika tidak, siapa yang akan pergi menjelajah tanpa puncak alam sage agung. Tidak adil jika mereka dibunuh oleh seseorang. Dan jika ada kesempatan besar untuk memanggilnya keluar, itu memang bukan hal yang buruk. Sementara Fenghou sedang merenung, seorang lelaki tua agak gemuk yang tampak berusia enam puluhan berjalan keluar dari menara seratus klan. Tatapannya langsung tertuju pada Fenghou, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Meskipun Dongfang Zheng telah menggunakan metode khusus untuk memberitahunya, Fenghou, kelas khusus, jelas bahwa masa muda Fenghou masih mengejutkannya. Dia tidak percaya Ye Siwen masih sangat muda. Saat ini, dia sepertinya memahami arti dari empat kata itu. Seseorang dengan bakat seperti itu memang membutuhkan perlindungan tingkat khusus. Kamu adalah Fenghou. Setelah sampai di depan Fenghou, lelaki tua gemuk itu masih meminta konfirmasi. Itu benar. Fenghou menganggup dan mengeluarkan liontin gioknya dari Akademi Elysium. Itu pasti tidak mungkin dipalsukan. Ikuti aku. Setelah memastikannya, lelaki tua gemuk itu membawa Fenghou langsung ke menara seratus klan. Ini bukan bagian dalam menara seratus klan, tapi bagian luar menara. Ada banyak halaman di sekitarnya. Mereka tidak terlalu mewah, juga tidak terlihat mengesankan. Namun, beberapa halamannya sangat luas dan sangat dekat dengan menara seratus klan. Beberapa halaman berada di sudut dan sangat kecil. Sangat jelas terlihat bahwa mereka berasal dari suatu cabang. Hal ini juga membuat Fenghou memahami bahwa apa yang disebut persatuan melawan musuh eksternal, pada kenyataannya, adalah persaingan dan kesenjangan internal yang selalu ada. Di bawah bimbingan lelaki tua gemuk itu, Fenghou tiba di halaman yang dekat dengan sampingnya. Luasnya kurang dari setengah hektare. Meskipun halamannya agak kecil, namun sepi. Ada beberapa bonsai dan pohon yang ditanam di halaman, memberikan cita rasa yang unik. Nama keluargaku adalah Sue, Sue Luo. Akulah penanggung jawab kediaman kaisar manusia. Orang tua gemuk, Sue Luo, memperkenalkan dirinya. Matanya masih menyala saat dia menatap Fenghou, seolah dia sedang melihat harta karun tertinggi. Penatua Sue. Fenghou berseru dengan nada hormat. Pelindung kiri mengirimi saya pesan lebih dari setahun yang lalu mengatakan bahwa Anda akan datang, tetapi Anda tidak pernah muncul. Ini membuat saya sangat khawatir. Saya mengirim banyak orang untuk mencari Anda, tetapi tidak ada kabar tentang Anda. Sue Luo memandangnya dengan bingung. Tidak banyak catatan tentang target perlindungan khusus di Istana Kaisar Fana. Namun, ketika dia bertanya kepada Dong Fangzeng setiap bulan, jawaban yang dia terima adalah, Tunggu. Tampaknya Dong Fangzeng tahu bahwa orang ini tidak akan datang langsung ke Menara Seratus Klan. Saya tertunda karena beberapa hal. Fenghou tidak menjelaskan secara detail. Hei hei, baguslah kamu baik-baik saja. Sue Luo terkekeh dan tidak bertanya lebih jauh. Dia mengeluarkan sebuah gulungan dengan membalikkan tangannya dan menyerahkannya kepada Fenghou. Lalu ia berkata, Ini adalah catatan rincin tentang distribusi Istana Kaisar Fana di Menara Seratus Klan. Setelah memasuki Menara Seratus Klan, kau bisa menggunakan liontin identifikasi Akademi Surgawi untuk bertemu dengan mereka dan menerima bantuan. 1603 Melihat catatan pada gulungan di tangannya, Alice Fenghou perlahan menyatu. Sumber daya yang dimiliki kediaman Kaisar Manusia di Menara Seratus Klan jauh lebih rendah dari yang dia bayangkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa sumber daya yang dimiliki seluruh umat manusia sangatlah rendah. 10 Kamar Di lantai pertama Menara Seratus Klan, seluruh umat manusia hanya memiliki 10 kamar, sedangkan kediaman Kaisar Manusia hanya memiliki 1 kamar. Seluruh kediaman Kaisar Manusia hanya memiliki 1 ruangan. Itu sangat rendah sehingga membuat marah. Kemungkinan besar kediaman Kaisar Manusia adalah satu-satunya alasan mereka memiliki 1 ruangan. Terlebih lagi, seluruh umat manusia pada dasarnya harus mengeluarkan downstone dalam jumlah besar untuk menyewa kamar dari ras lain, apalagi kediaman Kaisar Manusia. Bagaimana mungkin 10 kamar cukup? Dari catatan di gulungan itu, Fenghou mengetahui bahwa kediaman Kaisar Manusia sendiri memiliki lebih dari 800 orang di lantai pertama Menara Seratus Klan. Termasuk kediaman dan vaksi lainnya, jumlahnya hampir 5.000 orang. 5.000 orang hanya punya 10 kamar. Dengan kemungkinan seperti itu, sangat kecil kemungkinannya mereka akan mendapat giliran. Jumlah orangnya pun tidak sedikit. Namun 5.000 orang hanya berhasil mendapatkan 10 kamar. Jelas sekali betapa sulitnya memiliki kamar sendiri di Menara Seratus Klan. Tentu saja ada pengecualian. Banyak orang berkuasa bisa mendapatkan ruangan dengan kekuatannya sendiri. Dari gulungan itu, Fenghou mengetahui bahwa di setiap kota, akan ada sepersepuluh ruangan yang ditempati oleh para ahli yang kuat. Jika seseorang ingin memiliki kamar, caranya sangat sederhana. Kalahkan pemilik aslinya. Selain itu, dia juga mempelajari aturan yang menarik. Bukan berarti seseorang hanya boleh memiliki satu kamar. Jika seseorang cukup kuat, seseorang dapat menempati dua ruangan sekaligus. Namun, jika dua orang menantang Anda pada saat yang sama, itu akan menjadi situasi satu lawan dua. Jika seseorang mempunyai tiga ruangan, itu akan menjadi situasi satu lawan tiga. Singkatnya, semakin kuat suatu ruangan, semakin banyak ruangan yang bisa dimilikinya. Dikatakan bahwa banyak orang bahkan dapat memiliki 10 atau 20 kamar, yang berarti lebih dari satu ras. Namun, perebutan kamar tidak mengandalkan jumlah, melainkan kekuatan individu. Bahkan seluruh ras tidak akan mau menyinggung para ahli ini. Beberapa ahli pemilik kamar tersebut juga memilih untuk menyewakan kamarnya dalam bentuk batu asal atau inti roh untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tentu saja, tidak ada kekurangan orang yang tidak menonjolkan diri. Mereka tidak peduli dengan keuntungan kecil ini. Untuk bisa memiliki lebih dari selusin ruangan, sepertinya ada cukup banyak ahli di sini. Feng Hao menghela nafas perlahan, dan cahaya aneh berkedip di matanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bisa melawan siapapun di dunia yang sama dengannya. Pada saat itu, tidak menjadi masalah baginya untuk menempati 10 hingga 20 kamar. Suetua, ada berapa orang di lantai pertama? Setelah merenung sejenak, Feng Hao bertanya pada Sueluo. Seharusnya ada puluhan juta orang. Sueluo berkata dengan ekspresi serius. Ada puluhan juta orang, sedangkan ras manusia hanya berjumlah 5 ribu orang. Kesenjangan seperti ini tidaklah kecil. Tidak mengherankan jika mereka bahkan tidak bisa masuk dalam seratus besar. Puluhan juta. Alis Feng Hao sedikit berkerut. Ini bukan hal yang baik baginya, karena terlalu banyak orang. Bahkan jika roh menara lahir setiap saat, apakah masih mungkin untuk didistribusikan secara merata? Jangan khawatir, kecepatan lahirnya roh menara cukup cepat. Semakin banyak orang yang masuk, semakin cepat pula roh menara itu lahir. Roh menara. Seolah dia sudah menebak apa yang dikhawatirkan Feng Hao, Sueluo secara langsung memperkenalkan beberapa rahasia menara seratus klan. Ini adalah salah satu misteri menara seratus klan. Tampaknya kecepatan lahirnya roh menara terkait dengan jumlah orang di dalamnya. Jadi begitu. Feng Hao sedikit senang, dan matanya sedikit berbinar. Dia menyimpan gulungan itu dan bertanya, Suetua, kapan aku bisa memasuki menara seratus klan? Selama kamu mau, kamu bisa masuk sekarang. Sueluo sepertinya memahami suasana hati Feng Hao saat ini. Dia berdiri dan mengeluarkan batu persegi panjang dengan simbol menara seratus klan dan memberikannya kepada Feng Hao. Setelah meneteskan setetes darah di atasnya, kamu akan bisa masuk dan keluar menara seratus klan dengan bebas. Terima kasih. Feng Hao mengambilnya dan mengeluarkan setetes darah. Dia bisa melihat kata, manusia, terbentuk pada tanda masuk yang terbuat dari batu. Jelas sekali, itu mewakili ras manusia. Ikut denganku. Sueluo tidak membuang waktu lagi. Dia memanggilnya dan berjalan menuju menara seratus klan. Menara seratus klan telah ada untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Tampaknya sudah ada sejak zaman kuno. Namun, sudah diwariskan dan tidak pernah dimusnahkan, seolah bisa bertahan selamanya. Pada saat ini, ketika mereka mendekati menara seratus klan, Feng Hao merasa bahwa menara ilahi dengan efek yang tak terbayangkan ini tampak sangat biasa. Tidak banyak cahaya yang memancar darinya, seolah-olah itu hanyalah menara biasa yang terbuat dari batu. Hanya aura perubahan waktu yang keluar darinya. Ketika mereka berdua tiba di pintu masuk menara, seorang lelaki tua berjanggut keluar. Melihat bahwa itu adalah Sueluo, ekspresi menghina muncul di wajahnya. Oh, bukankah ini Sueluo dari ras manusia? Apakah ada pendatang baru lainnya? Suara yang memekakkan telinga terdengar. Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dia menghalangi jalan Sueluo. Minggir. Ekspresi Sueluo menjadi dingin. Nada suaranya acuh-ta'acuh dan gayung bersambut. Sueluo, sampah ras manusia, beraninya kau membentaku. Sepertinya pelajaran sebelumnya tidak cukup. Pria tua berjanggut itu sepertinya sangat terhina saat dia dengan keras menegur Sueluo. Mata maniknya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam dan dingin. Sebenarnya, tatapannya sengaja atau tidak sengaja tertuju pada tubuh Feng Hao. Jauh di dalam matanya, ada ekspresi tidak percaya. Dia masih terlalu muda. Dia bisa merasakan bahwa pemuda dihadapannya belum genap 50 tahun. Dia tidak menyangka ras manusia akan menghasilkan orang yang begitu jenius. Tentu saja, dia ingin mengujinya. Anda mendengar perkataannya, wajah Sueluo memerah dan matanya penuh amarah. Orang tua berjanggut itu adalah salah satu klan yang berseteru dengan ras manusia. Klan Kari. Klan mereka memiliki kemampuan khusus. Mereka dilahirkan untuk berteman dengan ular. Terlebih lagi, mereka memuja ular sebagai dewa mereka. Mereka memiliki energi iblis yaitu energi yin. Mereka tidak lemah dan berada di peringkat 50 teratas dari 100 suku klan. Ku bilang, apakah orang ini benar-benar dari ras manusia? Jangan bilang kamu berencana membawa seseorang dari penglai ke menara 100 klan untuk menimbulkan masalah. Melihat bahwa dia telah menarik cukup banyak perhatian, lelaki tua berjanggut itu mengarahkan ujung tombaknya ke Feng Hao. 1604. Yang lemah selalu diintimidasi. Mereka yang bertinju lebih besar memang benar. Orang itu melakukan ini setiap saat. Bukankah dia lelah? Klan yang bahkan tidak bisa masuk 100 besar. Hanya klan inferior yang akan mencari rasa superioritas dari mereka. Eh, pria itu masih sangat muda. Sepertinya targetnya bukan Sueluo. Luar biasa. Tak kusangka umat manusia bisa menghasilkan orang jenius seperti itu. Aku khawatir anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Meski masyarakat sekitar memperhatikan keributan tersebut, tidak ada yang datang untuk menengahi. Sebaliknya, mereka semua tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Sekilas, Feng Hao memperhatikan ekspresi orang-orang di sekitarnya. Dia tidak merasa takut terhadap para tetua dari berbagai klan. Banyak orang yang lebih kuat dari mereka telah mati di hadapannya. Mengapa dia merasa takut terhadap mereka? Sebaliknya, di matanya, orang-orang di depannya itu lucu. Sanada Zuo. Sueluo tidak setenang Feng Hao. Dia sangat marah dan khawatir Feng Hao akan terpengaruh. Namun, dia terlalu lemah. Menurutku kita perlu menangkap anak ini dan menginterogasinya. Jika dia berasal dari dunia penglai, maka menurutku kita harus memenggalnya di depan umum. Ekspresi Sanada Zuo yang berjanggut berubah dingin saat dia perlahan mendekati Feng Hao. Anda. Sueluo sangat marah tapi dia dihentikan oleh Feng Hao. Menghadapi Sanada Zuo yang sombong, Feng Hao tiba-tiba menjadi tenang. Jelas sekali, semua orang tahu bahwa sangatlah mustahil untuk membawa orang-orang dari dunia penglai masuk. Ini adalah sesuatu yang akan melibatkan seluruh ras. Terlebih lagi, tidak peduli seberapa jeniusnya seseorang, seberapa bergunakah dia di menara seratus ras. Gelombang macam apa yang bisa dia timbulkan? Jika Sueluo dan Feng Hao menyerah, itu akan menjadi penghinaan bagi umat manusia. Terus terang, Sanada Zuo sedang mencari alasan untuk mempermalukan umat manusia. Selain itu, hal itu juga akan mempengaruhi temperamen si jenius ini. Itu membunuh dua burung dengan satu batu. Anda. Melihat bahwa dia jelas-jelas merencanakan sesuatu yang tidak baik, Feng Hao tidak berencana untuk bersikap sopan. Tatapannya berubah dingin dan mematikan. Mungkin berita tentang binatang raksasa itu sudah sampai di sini, tapi dia tidak keberatan membeberkan hal ini. Ada banyak hal yang bisa ditoleransi, namun ada beberapa hal yang sama sekali tidak bisa ditoleransi. Jika orang lain melampaui kepala Anda dan Anda tetap tidak bereaksi, lalu apa gunanya hidup tanpa martabat? Mungkin banyak orang yang mempersulitnya, tapi keberadaannya pasti akan menjadi penghalang. Masih ada Jiang Feng di luar. Dia percaya bahwa Jiang Feng akan mampu mengatasi bahaya tersembunyi ini. Kaisar Agung setengah langkah adalah eksistensi puncak di dunia ini. Mungkin kekuatan besar lainnya telah menyembunyikan fondasi seperti itu, tapi siapa yang mau menyinggung Kaisar Agung setengah langkah kecuali itu benar-benar diperlukan. Terlebih lagi, Jiang Feng baru saja maju, jadi dia masih punya banyak waktu untuk hidup. Selama dia tidak mati, dia akan menjadi penghalang besar bagi kekuatan apapun. Bahkan jika kekuatan dunia penglai seperti ini, siapa yang berani menimbulkan masalah bagi ras lain di benua seratus ras? Apakah tamu mendengar ini? Senyuman puas di wajah sana dan Zuo membeku. Niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya, dan suhu di sekitarnya tampak turun drastis. Feng Hao Sue Luo sedikit khawatir. Dia pindah untuk berdiri di depan Feng Hao. Sue Tua, sepertinya ini adalah menara seratus ras. Sepertinya, kita tidak bisa menggunakan energi jalur agung lagi. Feng Hao tiba-tiba menoleh dan bertanya pada Sue Luo. Itu benar. Meskipun Sue Luo tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan ini, dia tetap mengangguk. Saat kita memasuki menara seratus ras, semuanya akan disegel. Ini setara dengan lantai pertama menara seratus ras. Oh. Feng Hao mengepalkan tangannya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun, itulah sebabnya dia bertanya. Menurut Penatua Feng, bukan hanya energi jalan besar yang tidak dapat digunakan di lantai pertama, bahkan fisik seseorang pun akan ditekan hingga ke tingkat sage agung. Selain orang-orang dengan fisik khusus, orang-orang biasa tidak akan dapat melepaskannya. Banyak kekuatan bahkan jika mereka melatih fisik mereka. Karena orang dari suku Sun Kou ini bisa meminjam kekuatan binatang ular, ras biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun, orang ini jelas tidak memiliki perawakan khusus. Kalau tidak, statusnya tidak akan serendah itu. Saat dia memikirkan hal ini, sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Di bawah tatapan kaget Sue Luo, dia langsung tiba di depan sisi kiri zentian dan dengan dingin meludah. Enyahlah. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan teknik penyegelan setan tertinggi. Aura yang kuat meluncur dan menekan Sanada Zuo. Buk, buk, buk. Di bawah tatapan takjub penonton, Sanada mundur tiga langkah besar ke kiri sebelum menstabilkan sosoknya. Masih terlihat ketakutan di matanya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura buas. Aura yang kuat membuatnya merasa seolah-olah seorang kaisar buas sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Of, aku tidak percaya aku ditakuti oleh anak nakal. He he, dasar sampah. Dia sama menjijikannya dengan auranya. Sungguh ras yang tercelah. Dia cukup beruntung bisa dilindungi oleh ular iblis kuno Orochi. Ku dengar Orochi hampir dibunuh oleh dewa ketiadaan umat manusia. Itu sebabnya dia membenci manusia. Setelah beberapa saat, Tawa mengejek datang dari segala arah, menyebabkan wajah Sanada Zuo berubah menjadi ungu. Kemudian berubah dari ungu menjadi hijau. Tidak ada aliansi mutlak di sini, juga tidak ada kam formal. Mereka mewakili rasnya masing-masing. Ketika mereka melihat orang-orang dari ras lain menderita kerugian, mereka biasanya memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Itu benar-benar tumpukan pasir lepas. Feng Hao diam-diam mengamati ekspresi semua orang dan mengerutkan alisnya. Mungkin menara seratus suku tidak seperti ini di masa lalu. Namun, setelah sekian lama, balapan tersebut telah lama berjalan sendiri-sendiri. Feng Hao bahkan curiga jika kekuatan dunia penglai memprovokasi menara seratus suku seperti sebelumnya, apakah orang-orang ini masih mempertaruhkan nyawa mereka seperti orang bijak di masa lalu. Hal itu tidak mungkin terjadi. Saat ini, dia tidak merasakan sedikitpun kegembiraan di hatinya. Di bawah tatapan marah zentian Zhuozhen, dia perlahan mendekat. Energi emas di tubuhnya melonjak, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dia seperti dewa yang turun, memandang rendah dunia dengan jijik. Kamu mau mati. Melihat wajah yang hanya berjarak beberapa inci darinya, suara sedingin es Feng Hao yang tidak mengungkapkan sedikitpun emosi bergema di area tersebut, menyebabkan suara-suara mengejek di sekitarnya menjadi tenang. Semua orang tercengang atau heran saat mereka memandangnya. 1605 Adegan itu begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Hanya nafas berat sanada Zhuo yang terdengar. Matanya yang geram tampak seperti hendak melahap seseorang, seperti ular berbisa. Desis-desis Suara mendesis terdengar. Semua orang bisa melihat ular berbisa berbintik seukuran ibu jari merangkak keluar dari kerah kiri pakaian sanada. Mata terbaliknya menatap Feng Hao dengan dingin dan tanpa ampun, seolah dia bisa melancarkan serangan kapan saja. Kekuatan Feng Hao melebihi ekspektasi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang anak berusia 20 tahun akan berani bersaing dengan monster tua seperti sanada Zhuo, yang telah hidup selama ribuan tahun. Selain itu, berdasarkan auranya saja, sepertinya Feng Hao lebih unggul. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Sueluo agak terkejut. Secara umum, orang jenius dengan bakat luar biasa akan merasakan rasa hormat terhadap ahli sejati. Lagi pula, meski mereka berbakat, jarak antar alam mereka seperti jurang. Tentu saja tidak ada orang yang begitu berani. Target yang dilindungi khusus, siapa dia? Kilatan yang tidak terdeteksi melintas di kedalaman mata Sueluo. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan perlahan mendekat, siap bertindak kapan saja. Penting untuk tetap bersikap low profile agar musuh kehilangan kewaspadaannya. Penting juga untuk bersikap menonjol agar dapat menghalangi pencuri. Aura yang tiba-tiba itu mengejutkan Sanada Zuo. Segera setelah itu, pandangannya beralih ke Sueluo, yang perlahan berjalan mendekat. Pada saat ini, sepertinya dia tidak lagi mengenali lawan yang kala ini. Aura ini sebenarnya memberinya tekanan tak berbentuk. Bahkan ular berbisa yang muncul dari kerahnya sedikit mengangkat kepalanya dan menjentikan lidahnya yang bercabang. Kilatan dingin berkedip di matanya yang sedingin es. Ia sudah memperoleh intelijen sejak lama. Saat ini, sepertinya dia agak terkejut. Serahkan tempat ini padaku. Kamu bisa masuk. Ada sepuluh pintu di sana. Selama kamu menempatkan downstone di dalamnya, kamu akan bisa berteleportasi ke sepuluh kota. Sueluo sepertinya telah menjadi orang yang berbeda saat ini. Emosinya tidak lagi gelisah saat dia dengan tenang berbicara kepada Feng Hao. Kemudian, dia menunjuk ke sepuluh pintu batu bersinar di dekatnya. Ia. Feng Hao sedikit terkejut, tapi dia segera mengerti. Setelah dengan acu-ta'acu melirik Sanada Zuo, dia berjalan menuju pintu ke sembilan. Dari gulungan yang diberikan Sueluo kepadanya, dia ingat bahwa umat manusia telah menetap di kota ke sembilan di lapisan ruang pertama. Meskipun Sanada Zuo ingin mempertahankan Feng Hao di sini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi Feng Hao dengan sepenuh hati saat dia merasakan aura Feng Hao. Dia mengertakan giginya begitu keras hingga berderit. Tanpa ragu, Sueluo telah menahan kekuatannya. Pada saat ini, energi yang keluar dari tubuhnya tampaknya sedikit lebih kuat daripada energinya sendiri. Karena itu, Sueluo tidak punya pilihan selain menekan dorongan hati itu. Orang-orang di sekitarnya juga saling memandang, tetapi tidak ada yang menghalangi jalan Feng Hao. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Meski hanya dalam waktu singkat, ia telah meninggalkan kesan dingin dan mendominasi di hati setiap orang. Seseorang dengan bakat besar dan hati yang teguh. Entah Anda tidak memprovokasi dia, atau Anda membunuhnya. Sepertinya ini akan menjadi hidup. Seorang pria parubaya dengan wajah kayu berkata dengan lemah sebelum berjalan keluar menara. Di depan pintu batu, Feng Hao melihat sebuah takik. Dia mengeluarkan token batu yang diberikan Sueluo dan memasukkannya ke dalam takik. Segera, pintu batu itu perlahan terbuka dengan suara keras. Arrai besar yang berkedip-kedip dengan cahaya terang muncul di depannya. Arrai besar tampak sederhana dan tidak rumit. Hanya ada selusin pola berurat di atasnya, tapi sepertinya berisi banyak sekali. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya tidak banyak. Itu hanya beberapa pola berurat biasa. Mungkinkah ini tertinggal ketika Dewa Kuno membangun menara seratus suku? Dipenuhi keraguan, Feng Hao masuk ke barisan besar. Setelah melirik susunan di bawah kakinya, dia mengeluarkan enam batu fajar dan memasukkannya ke dalam enam alur di sekitar susunan besar. Bas! Dengan suara mendengung, susunan besar itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti dirinya di dalam. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Batu fajar di enam alur juga menghilang tanpa bekas, dan pola uratnya juga berangsur-angsur mereduk. Kota ke-9 tidak memiliki nama. Semua orang menyebutnya sebagai kota ke-9. Di sini sangat kacau. Perlombaan yang menempati kota ini berada di peringkat sembilan teratas dari seratus ras. Perlombaan Laut Surgawi menempati tiga ribu ruangan, sementara ruangan lainnya ditempati oleh beberapa ratus ras berbeda, termasuk ras manusia. Dengan semburan cahaya, Feng Hao berjalan keluar dari barisan besar di pusat kota. Tidak banyak orang di sekitar, atau bahkan di seluruh kota. Namun, banyak orang yang memanggil untuk membentuk tim untuk berburu roh menara. Lagi pula, roh menara yang paling biasa ada di sekitar Orde Kedua. Jika mereka bertemu dengan roh menara tingkat rendah, peluang mereka untuk melarikan diri tidak terlalu tinggi. Jadi, membentuk tim adalah pilihan terbaik. Perlombaan Laut Surgawi adalah satu-satunya ras yang hidup di laut di benua seratus ras. Mereka menempati hampir seluruh lautan. Penatua Fen memperkenalkan ras yang kuat ini kepada Feng Hao dalam pikirannya. Kehebatan pertarungan ras ini di laut sudah pasti nomor satu, tapi di darat, mereka hanya bisa menduduki peringkat kesembilan. Oh! Feng Hao mengambil keputusan. Jangan meremehkan balapan ini. Penatua Fen memperingatkannya dengan hati-hati. Meskipun kekuatan mereka akan berkurang, perlombaan Laut Surgawi masih tidak mudah untuk dihadapi. Tubuh mereka sangat fleksibel, dan mereka bahkan dapat membatalkan serangan, mencegahmu melukai mereka. Fleksibel. Feng Hao agak heran. Dia kemudian bertanya, Guru, apakah ras Laut Surgawi mempunyai permusuhan dengan umat manusia? Tentu saja. Penatua Fen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Jika mereka bermusuhan dengan ras Laut Surgawi, apakah umat manusia masih bisa tinggal di sini? Itu benar. Feng Hao menggosok hidungnya. Tunggu saudara ini. Saat dia berpikir, seorang pria kurus menghalangi jalan Feng Hao. Ada yang harus kulakukan. Feng Hao mengerutkan kening dan bertanya, Saudaraku, apakah kamu ingin membentuk tim? Saudaraku, apakah kamu ingin bekerja sama dan keluar? Sejujurnya, salah satu saudara laki-lakiku telah bertemu dengan roh menara kelas menengah di luar dan membutuhkan bantuan. Jika kita berhasil, masing-masing dari kita bisa mendapatkan dua atau tiga inti roh biasa. Apakah Anda bersedia? Pria kurus itu berkata dengan suara rendah. Heh, kamu sedang mencari kambing hitam. Penatuafen mengingatkannya dalam pikirannya. Roh menara kelas menengah setara dengan kultifator orde keempat. Akan sangat merepotkan untuk menghadapinya, dan ini adalah situasi di mana seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan dao besar. Akibatnya, beberapa tim akan memikat pendatang baru untuk mati demi mereka. Dengan begitu, mereka bisa berburu roh menara bermutu tinggi dengan biaya terendah. 1.606 Metode semacam ini biasa terjadi di menara seratus klan. Banyak pendatang baru yang tidak bisa menahan godaan akan tertipu dan mati secara mengenaskan di tangan roh menara. Tentu saja, mereka tidak akan mendapat manfaat apapun. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk selamat dari perburuan, itu tergantung pada apakah tim tersebut memiliki hati nurani atau tidak. Banyak dari orang-orang ini tidak mati di tangan roh menara, tetapi oleh orang lain. Hal seperti ini tidak jarang terjadi. Apalagi jika bertemu dengan tim lain saat berburu, tak terhindarkan akan terjadi konflik berdarah. Di menara seratus klan, pembunuhan adalah hal yang sangat umum. Omong-omong, jumlah orang yang benar-benar mati di tangan roh menara kurang dari sepersepuluh jumlah orang. Mencari kambing hitam. Sudut bibir Feng Hao melengkung. Dia tidak peduli dengan apa yang disebut kambing hitam, tapi keberadaan roh menara kelas menengah. Ini adalah berita bagus. Dia tidak mengharapkan seseorang mengiriminya tower spirit kelas menengah tepat setelah dia masuk. Saudaraku, jangan salah paham. Kami tidak mencari kambing hitam. Kami satu tim. Sejujurnya, tim kami melihat sekelompok roh menara di area tersembunyi. Itu sebabnya kami membutuhkan bantuan. Melihat Feng Hao tidak berbicara lama, orang tersebut menjadi sedikit cemas dan menjelaskan dengan suara rendah. Lagipula, ada banyak orang dari berbagai ras yang telah diperingatkan oleh orang yang lebih tua. Tidak banyak orang yang akan menyukainya sekarang. Sekelompok roh menara. Mendengar ini, mata Feng Hao berbinar. Dia bertanya dengan tenang, berapa banyak orang di tim Anda? Saudaraku, bagaimana kalau ini? Ikutlah denganku. Mari kita bertemu timku bersama. Pria kurus itu mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Oh. Feng Hao memandangnya dengan heran dan bertanya, mengapa kamu memilih saya? Ada banyak orang yang lewat, namun lelaki kurus itu tidak menyapa mereka dan hanya datang mencarinya. Ini memang agak aneh. Dia tidak bisa tidak curiga. Ini sejujurnya, meskipun kekuatanku sangat rata-rata, aku memiliki kemampuan untuk mengenali orang. Pria kurus itu berkata dengan tulus, seolah-olah dia dengan sepenuh hati berusaha mengundang Feng Hao untuk bergabung. Dengan konstitusi ini, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memburu roh menara biasa. Cahaya ungu melintas di mata Feng Hao saat dia menilai kekuatan pria kurus di depannya. Berdasarkan perkataannya, sepertinya dia adalah orang terlemah di timnya. Namun, Feng Hao harus mengagumi pandangan ke depan orang ini. Dia sebenarnya mampu menangkap Ki di dalam tubuhnya. Menarik. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung saat dia berkata, ayo kita lihat. Berkomplot melawan dia. Tunggu dan lihat saja. Bagi Feng Hao, keselamatannya sendiri tidak penting. Yang penting adalah apakah informasi pria kurus itu benar atau tidak. Bagaimanapun juga, ini adalah berita yang menyangkut sekelompok roh menara. Jika itu benar, maka gelombang pertama inti spiritual akan segera hadir. Ditambah lagi, bahkan ada inti spiritual kelas menengah. Ikuti aku. Melihat Feng Hao setuju, pria kurus itu sangat gembira dan membawa Feng Hao ke sebuah gang kecil. Pada saat ini, Feng Hao punya waktu untuk melihat kota di menara seratus klan. Itu tidak makmur, dan bangunan di sekitarnya tidak semegah yang ada di dunia luar. Itu tampak seperti desa retro, dan dia tidak melihat sepuluh ribu ruangan khusus yang legendaris. Setelah bertanya kepada Penatua Feng, dia mengetahui bahwa bangunan seperti menara di tengah kota adalah tempat sepuluh ribu kamar berada, dan daerah sekitarnya ditempati oleh orang-orang dari ras utama. Setelah melirik bangunan yang disebut, Menara Dao, Feng Hao mengalihkan pandangannya dan tanpa tergesa-gesa mengikuti pria kurus itu melewati gang. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa telah berjalan di tempat yang sama dan tidak banyak bergerak. Namun, melihat ekspresi hati-hati di wajah pria kurus itu, dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia sengaja menyembunyikan auranya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, pria kurus itu akhirnya mengingatkan Feng Hao untuk mempercepat langkahnya dan menuju ke kiri. Akhirnya, dia berhenti di pintu masuk sebuah halaman kecil yang terlihat sangat biasa. Dia langsung membuka pintu dan masuk. Setelah itu, dia segera menutup pintu. Haha, selalu baik untuk berhati-hati. Pria kurus itu mengamati sebentar melalui celah pintu, lalu berbalik dan tersenyum pada Feng Hao. Iya. Feng Hao mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Belum lagi menara seratus klan, bukankah dunia di luar menara juga sama? Setiap orang telah menyinggung orang lain. Di dunia ini, Anda tidak akan aman jika Anda tidak menyinggung orang lain. Banyak masalah akan datang kepadamu, belum lagi masalah itu terjadi di menara seratus klan. Siapa yang tidak iri bertemu dengan roh menara? Jika dua tim bertemu di waktu yang sama, pembunuhan tidak bisa dihindari. Bukankah ini cara terbentuknya permusuhan? Ayo, aku akan membawamu menemui teman-temanku. Pria kurus itu sepertinya tidak terlalu waspada terhadap Feng Hao. Ini baru pertama kalinya mereka bertemu, tapi dia sudah membawa Feng Hao ke tempat berkumpulnya. Halamannya terlihat sangat sederhana dari luar, namun di dalamnya tetap indah. Ada beberapa bunga dan pohon tak dikenal yang ditanam di mana-mana, membuatnya tampak seperti halaman kecil. Namun, sebagian besar bunga dan tanaman berwarna merah muda, yang membuat ekspresi Feng Hao berubah sedikit aneh. Teman-teman, aku kembali. Pria kurus itu tidak menyadari ekspresi aneh Feng Hao di belakangnya. Dia langsung membuka pintu aula di halaman dan berteriak keras. Hanya ada empat orang di dalam, satu wanita dan tiga pria. Gadis itu memiliki wajah oval yang halus dan terlihat sangat murni. Dia tidak secantik huangfu wushuang atau cun-cun. Dia bisa dianggap tipe yang sedikit tampan. Namun, sosoknya sedikit menggairahkan. Sepasang payudara yang mengesankan itu seperti naik turunnya pegunungan, dengan mudah menarik perhatian lawan jenis. Dia mengenakan gaun ketat yang sangat biasa. Meski bahannya sederhana dan kasar, namun memiliki cita rasa unik saat dikenakan. Dia tampak murni dan mengharukan. Sedangkan untuk ketiga pria tersebut, yang duduk di sebelah wanita tersebut terlihat sangat mudah dan terbilang tampan. Namun, dia memiliki wajah yang lurus, membuatnya tampak seperti lelaki tua bertubuh kecil. Adapun dua pria lainnya, salah satunya terlihat sangat kokoh dan tingginya sekitar 2 meter. Seluruh tubuhnya seperti tuker yang bergerak, memberikan dampak visual yang eksplosif. Yang lainnya memiliki wajah tersenyum dan terlihat sangat biasa. Namun, dia terlihat sangat baik dan tidak terlihat seperti orang jahat. Ketika mereka melihat pria kurus itu masuk bersama Feng Hao, mereka semua berdiri. Tatapan mereka berempat menyapu seluruh tubuh Feng Hao. Setelah beberapa saat, alis mereka mulai menyatu, termasuk pria yang awalnya memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat sangat baik. Pada akhirnya, tatapan mereka kembali ke pria kurus itu. Xiao Li Hei, ini adalah orang yang kamu pilih setelah tiga hari. Gadis berpenampilan murni itu bertanya dengan tidak sopan. Ketidakpuasannya langsung terungkap dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Yang mereka butuhkan adalah rekan satu tim yang kuat, bukan seseorang yang akan menjatuhkan mereka. Meski ketiga pria lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki niat yang sama. 1607. Iya. Mendengar pertanyaannya, pria kurus, Xiao Li Hei, berbalik dan melihat. Baru saat itulah dia mengerti. Tak lama kemudian, senyuman pahit muncul di wajahnya. Saya jamin kekuatan saudara ini pasti tidak lemah. Saudara Li Hei, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Jika itu orang biasa, membawanya hanya akan merugikan orang lain. Pria yang tersenyum itu berbicara seolah-olah dia sedang memberikan pengingat yang ramah. Lelaki tua itu, yang tampak seperti lelaki tua yang tidak fleksibel, tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk, seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Adapun pria seperti raksasa itu, dia melebarkan matanya yang seperti lonceng tembaga dan menatap Feng Hao dengan penuh perhatian. Ada keraguan di matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasakan tekanan samar dari pria kecil ini yang dia rasa bisa dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Seolah-olah orang di depannya adalah binatang buas yang bersembunyi, dan dia tidak berani meremehkannya. Itu semacam intuisi. Oleh karena itu, dia tidak berbicara, tetapi memandang Feng Hao, mencoba menemukan sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Saya masih memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri. Setelah Feng Hao melirik mereka berempat, dia sedikit kecewa saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Terbukti, kelompok lima orang di hadapannya bukanlah jenis kambing hitam yang dijelaskan oleh Penatua Fen. Sebaliknya, ini lebih seperti tim petualang yang kuat. Jika itu yang pertama, dia secara alami dapat menghancurkannya dan mengambil semua inti spiritual. Namun, dia tidak bisa melakukan yang terakhir. Hatinya tidak mengizinkan dia melakukan hal tercelah seperti itu. Meski jumlahnya tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, kelompok beranggotakan lima orang ini sebenarnya berani menghadapi sekelompok roh pagoda kelas menengah. Itu juga berarti kekuatan mereka tidak lemah. Setidaknya, mereka berlima bisa menghadapi roh pagoda kelas menengah. Namun, ia merasa yang terkuat bukanlah lelaki bertubuh besar, melainkan lelaki yang berpenampilan seperti lelaki tua bertubuh kecil. Meskipun dia diam, Feng Hao samar-samar bisa merasakan aliran aura tirani di tubuhnya. Perlindungan diri Wanita itu mengatupkan bibirnya dan berkata dengan arogan, semua orang di tim kami bisa membunuh roh menara tingkat rendah sendirian. Apa gunanya orang sepertimu, yang hanya bisa melindungi dirimu sendiri, ikut bersama kami. Nia, jangan kasar. Ria kurus, Xiao Li He, segera menghentikannya. Sebenarnya itu juga kebetulan. Ketika Feng Hao diangkut masuk, dia kebetulan melihat sekilas aura sombong yang melintas di seluruh tubuh Feng Hao. Meski tertahan, itu pasti tidak lebih lemah dari miliknya. Tapi sekarang, entah kenapa, aura di tubuh Feng Hao sangat lemah hingga hampir biasa saja. Itu benar. Nia mencibir bibirnya dan tidak melanjutkan berbicara. Sebagai sebuah tim, mereka secara alami memahami satu sama lain. Mereka tahu orang seperti apa Xiao Li He itu. Jika Feng Hao benar-benar biasa, dia akan langsung membawanya ke halaman. Maafkan aku, saudaraku. Teman-temanku memang seperti itu. Tolong jangan pedulikan mereka. Xiao Li He berbalik dan berkata pada Feng Hao dengan tatapan canggung. Tidak apa-apa. Feng Hao tersenyum tipis dan tidak terlalu peduli. Dia tidak ingin memiliki hubungan yang terlalu dalam dengan orang-orang ini. Dia hanya ingin mendapatkan inti roh dan pergi, itu saja. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nia. Kemudian, dia menunjuk lelaki tua itu dan berkata, ini adalah saudara laki-laki Nia, Niki Yang. Mereka berasal dari klan yang sama denganku, klan Feng Tian. Kemudian, dia menunjuk pria setinggi dua meter itu dan berkata, ini adalah Raja Meng San dari klan Wumeng. Dia dilahirkan dengan kekuatan besar. Sebelumnya, dia mencabik-cabik roh pagoda tingkat rendah. Dia luar biasa. He he. Dipuji oleh Wuki, Raja Meng San menggaru kepalanya seolah dia sedikit malu dan tersenyum malu-malu. Ini adalah saudara yang membawakan kita berita tentang roh pagoda kelas menengah, Likai. Akhirnya, Xiaolihe menunjuk ke pria yang selalu tersenyum dan berkata, kami telah memastikan bahwa setidaknya ada seratus roh pagoda di gua itu. Oleh karena itu, kami memerlukan bantuan untuk menghadapi kelas menengah itu. Roh pagoda. Roh pagoda kelas menengah tidak lemah. Itu setara dengan ahli rilem peringkat empat. Mereka berlima tidak terlalu percaya diri. Mereka sudah tertunda selama tiga hari, namun mereka belum menemukan satu orang pun. Secara umum, yang lebih kuat akan mengikuti balapannya sendiri, sedangkan sisanya akan memiliki tim sendiri. Jika mereka mengundang mereka, bukankah itu berarti mereka akan memiliki tim lain? Jika terjadi perselisihan, kemungkinan terjadinya perselisihan internal akan sangat tinggi. Jumlah mereka sedikit dan tidak mau mengambil risiko. Dalam situasi saat ini, sangat sulit menemukan seseorang dengan kekuatan yang layak untuk bergabung. Seseorang seperti Feng Hao, yang memiliki kekuatan yang layak dan baru saja memasuki menara, tentu saja merupakan pilihan terbaik. N. Mendengar kalimat terakhirnya, Feng Hao tidak bisa tidak menilai orang bernama Likai. Kalau dipikir-pikir, orang ini awalnya bukan anggota tim mereka, dan hanya berkumpul karena berita. Saya Feng Hao. Feng Hao tidak menyembunyikannya dan langsung mengungkapkan nama aslinya. Sejak dia memasuki pagoda seratus ras, temperamennya berubah. Dia tidak lagi ingin bersikap low profile. Dia memutuskan untuk memamerkan kekuatannya, sehingga tidak ada yang berani meremehkan umat manusia dan kediaman kaisar manusia. Dia memiliki keyakinan dan kekuatan untuk melakukannya. Begitu dia meninggalkan pagoda seratus ras, dia akan mencapai puncak dunia ini dan tidak takut pada siapapun. Kalau begitu aku harus merepotkan saudara Feng untuk membantunya. Hanya Likai dan Feng Hao yang menyambutnya dengan senyuman. Lelaki besar dan lelaki tua kecil itu hanya mengangguk, sementara Nia memalingkan wajahnya. Kalau dipikir-pikir, dia sudah memutuskan bahwa Feng Hao adalah orang yang akan menyeret mereka ke bawah. Aku sudah mengatakan bahwa kita berlima bisa mencobanya. Bukan berarti kita belum pernah membunuh roh pagoda kelas menengah sebelumnya. Dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Namun, dia mengabaikan fakta bahwa terakhir kali, medannya cukup luas sehingga mereka bisa menggunakan skill mereka. Pada akhirnya, mereka berempat hanya berhasil membunuh roh pagoda kelas menengah. Namun kali ini, mereka berada di gua yang sempit. Bagaimana mereka bisa menghadapinya dengan gesit? Terlalu sulit menemukan seseorang. Ayo ke sana dulu. Kalau tidak, kita tidak akan mendapat bagian jika ketahuan. Setelah berdiskusi sebentar, Xiaolihe bertepuk tangan dan mengumumkan. Dia sangat menyadari kekuatan Feng Hao. Dengan penolong yang begitu kuat, itu sudah cukup. Tidak perlu menunda lebih jauh lagi. Meskipun Likai dan tiga orang lainnya mengerutkan kening, mereka tetap mengangguk. Lagipula, mereka butuh tiga hari untuk menemukan orang ini. Meski mereka menunggu tiga hari lagi, hasilnya mungkin tidak akan lebih baik. Daripada melakukan itu, mereka sebaiknya membersihkan gua terlebih dahulu sebelum membuat rencana. 1608 Dunia di dalam menara seratus klan tidak berbeda dengan dunia luar. Itu sangat luas dan penuh kehidupan. Ada hutan, sungai, dan segala jenis makhluk kecil. Rasanya seperti dunia yang sangat berbeda. Sudah tiga hari sejak mereka meninggalkan kota ke-9, Feng Hao telah mengikuti mereka berlima melalui pegunungan yang mirip hutan. Karena mereka tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan mereka, mereka tidak terbang di langit. Sebaliknya, mereka berjalan cepat melewati hutan. Saat mereka terbang, suara mereka tetap pelan. Yang mengejutkan Feng Hao, lelaki besar itu, Raja Meng San, sebenarnya melayang melalui hutan seringan bulu, dan tidak mengeluarkan terlalu banyak suara. Kelimanya tidak lamban. Feng Hao berada di belakang, mengikuti mereka dengan kecepatan tetap. Tidak peduli seberapa cepat mereka, dia selalu berada sekitar 10 meter dari Xiao Lihe. Saat pertama kali mereka meninggalkan kota, Nia sepertinya ingin menguji Feng Hao. Dia maju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, Feng Hao tidak ketinggalan. Setelah tiga hari, dia sepertinya menyadari bahwa meskipun dia mungkin tidak terlalu kuat, kecepatannya tidak buruk. Pada hari kedua, di lembah yang tenang, Feng Hao melihat seperti apa rupa roh menara. Seekor kumbang. Makhluk yang dikenal sebagai roh menara di menara seratus klan itu mirip dengan kumbang di dunia luar. Namun, ukurannya jauh lebih besar. Meskipun itu hanya roh menara biasa tanpa tingkatan, itu masih seukuran pria kekar. Ia memiliki karapas hitam pekat dan keras, enam kaki panjang, dan dua kumis panjang seperti cambuk. Warnanya hitam pekat dan mengkilap, tampak seolah-olah ditempa dari besi hitam. Ada perasaan sentuhan metalik di dalamnya, dan ketika mereka sedikit menari, lingkungan sekitar akan mengeluarkan suara desiran angin. Kalau ada yang dicambuk pasti rasanya tidak enak. Tampaknya sangat mungkin bahwa metode serangan utama jin menara adalah dua antena panjang. Nia sepertinya ingin membuktikan kemampuannya. Setelah melihat roh menara merangkak di semak-semak, dia memimpin dan melompat. Lapisan angin astral meledak dari permukaan tubuhnya, nampaknya membentuk aura saat dia menyerang roh menara sendirian. Yang lain juga tampaknya tidak khawatir. Mereka berdiri di arah yang berbeda, mencegah roh pagoda melarikan diri atau disergap oleh orang lain. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Nia bertarung melawan Tower Jenny. Gerakannya sangat familiar. Dia dengan gesit menghindari serangan penjepit dari dua cambuk Tower Jenny. Dia memegang pedang panjang yang memancarkan cahaya dingin dan secara akurat memblokir serangan Tower Jenny setiap saat. Akhirnya, ketika Tower Jenny melancarkan serangannya dan sedikit membuka daging empuk di bawah cangkang tebal, Nia memanfaatkan kesempatan itu. Dari sudut yang rumit, pedang panjang di tangannya dengan gesit menebas perut Tower Jenny di bawah cangkang logam. Meninggal dunia. Ketajaman pedang panjang langsung menembus perut roh menara, yang tidak memiliki banyak kekuatan pertahanan. Darah hijau segera muncrat. Ia tidak berjuang lama sebelum akhirnya mati. Dia kemudian menebas kepala roh menara itu, membelahnya. Inti roh yang berkilauan dan tembus cahaya tercabut oleh pedang panjangnya. Huh! Menginjak mayat roh pagoda, Nia memegang inti spiritual yang masih hangat. Dia mengangkat dagunya dan mendengus ke arah Feng Hao. Dia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Kekuatan nona Nia memang luar biasa. Aku mengagumimu. Feng Hao tersenyum pahit sambil menangkupkan tangannya ke arahnya. Senang sekali kamu mengetahuinya. Mendengar perkataannya, Nia semakin senang dengan dirinya sendiri. Saat kita sampai di sana, sembunyilah di belakangku. Kalau tidak, kalau kamu dicambuk, kamu akan terkena dampaknya. Dia sepertinya ingin mengambil Feng Hao sebagai adiknya lagi. Namun, selain Xiao Li He, yang lain tidak merasa ada yang salah. Jadi kelemahan roh menara ada di bawah perutnya. Tatapan Feng Hao menyapu tubuh roh menara, yang hampir seluruhnya tertutup cangkang keras, dan pandangan bijaksana melintas di matanya. Kepala, leher, punggung, dan bahkan tubuh bagian bawah roh menara itu semuanya ditutupi lapisan cangkang logam yang berkilauan. Tampaknya tidak mudah bagi seseorang dari alam yang lebih tinggi untuk menerobosnya. Namun, jika cangkang di punggungnya sedikit terangkat, perutnya akan terlihat lemah. Selama seseorang menyerang tempat itu, akan mudah untuk membunuhnya. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa seseorang memiliki tingkat kekuatan tertentu. Jika tidak, cambuk roh menara akan mampu membuat seseorang terbang dalam satu serangan. Jika seseorang memiliki fisik yang lemah, kemungkinan besar mereka akan terpecah menjadi dua. Ini juga merupakan cara termudah untuk membunuh roh menara. Jika seseorang harus menghadapi cangkang tebal di tubuhnya, itu akan membuang-buang tenaga. Selama tiga hari terakhir, kelompok mereka bertemu dengan banyak kelompok lain. Selain itu, mereka juga telah membunuh dua roh menara biasa di sepanjang jalan. Singkatnya, hasil panen mereka cukup bagus. Hal ini membuat Feng Hao menghela nafas lega. Tampaknya jumlah roh menara di dunia menara tidak terlalu sedikit. Beberapa daerah yang kaya akan energi spiritual dan dapat dengan mudah melahirkan roh menara telah lama ditempati oleh ras-ras besar. Ras-ras yang lebih kecil dan para pembudidaya yang tidak terafiliasi hanya dapat mencari tanpa tujuan dan mengandalkan keberuntungan. Jika Anda beruntung, Anda saya akan menemukan sesuatu. Jika Anda kurang beruntung, Anda mungkin tidak akan mendapatkan banyak inti spiritual dalam setahun. Xiao Lihe menjelaskan ketika dia melihat Feng Hao sedang mengamati sekeliling tempat dengan energi spiritual yang kaya. Feng Hao menatapnya dengan heran. Penatua Feng tidak menyebutkan hal ini kepadanya. Tentu saja, sebenarnya ada formasi besar di bawah menara seratus klan. Ia dapat menyerap energi orang-orang di dunia ini dan kemudian memadatkannya menjadi roh menara. Secara alami, lebih mudah bagi roh menara untuk lahir di mata formasi tersebut. Meskipun Xiao Lihe terkejut dengan reaksi Feng Hao, dia tetap menjelaskan pengetahuan umum menara seratus klan kepadanya. Seperti kata pepatah, yang lemah semakin lemah, dan yang kuat semakin kuat. Begitulah kejadiannya. Ras yang lebih kuat memonopoli sumber daya yang lebih baik, sedangkan ras yang lebih lemah hanya dapat mengambil apa yang ditinggalkan oleh ras yang kuat. Kesenjangan seperti ini tanpa disadari akan semakin melebar. Pada hari kelima, mereka berenam memasuki Gurun Tandus. Pasir kuning memenuhi langit, memantulkan sinar cahaya kemasan. Panas yang terlihat perlahan naik dari pasir. Setelah menempuh perjalanan lebih dari dua jam, mereka akhirnya memasuki sebuah ngarai. Di sudut yang tidak mencolok, sebuah gua terbuka di titik buta pandangan mereka. Jika mereka tidak menyerahkan diri, mereka pasti tidak akan menemukannya. Ketika Li Kei sedang diburu, dia secara tidak sengaja melarikan diri ke Gurun ini dan menemukannya. Ngomong-ngomong, orang yang selamat dari bencana besar pasti mendapat rejeki di kemudian hari. Dia telah menemukan sarang roh menara ini, yang setara dengan panen selama satu tahun. Jika semua orang tidak perlu istirahat, mari kita mulai. Setelah semua orang menganggupkan kepala serempak, sekelompok orang masuk ke dalam gua satu demi satu. 1609. Bagian dalam gua batu benar-benar berbeda dari panas terik dunia luar. Dari waktu ke waktu, angin dingin akan bertiup dari dalam gua, menyebabkan kelompok Fenghau tanpa sadar menjadi waspada. Semua orang sepertinya menahan nafas dan tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan. Seolah-olah mereka takut akan ditemukan oleh roh menara di dalam. Jika mereka menyebabkan keributan dan lebih dari 100 roh menara menyerang, mereka hanya bisa melarikan diri. Tapi jika mereka menimbulkan keributan di sini, mereka pasti akan ketahuan oleh orang lain. Pada saat itu, mustahil untuk melahap semuanya. Setelah berjalan sekitar 2000 meter di dalam gua, ada belokan dan area luas muncul di depan mata Fenghau. Bagian dalam gua sepertinya telah dilubangi, membentuk persegi alami. Di alun-alun yang luas ini tumbuh lumut dan rerumputan tak dikenal. Bahkan ada sungai kecil yang mengalir melintasinya, menambah suasana menyegarkan di tempat itu. Tidak heran jika roh menara bisa lahir di gurun ini. Aura spiritual di sini jauh melampaui hutan purba. Di alun-alun yang luas ini, Fenghau juga melihat sekelompok tower spirit. Mereka perlahan merangkak di tanah, meninggalkan banyak jejak kaki yang dalam. Bahkan ada lubang besar di dinding sekitarnya, dan beberapa roh menara tinggal di lubang itu. Dengan sekali sapuan, Fenghau memperkirakan ada lebih dari 100 roh menara di alun-alun. Apalagi jumlahnya semakin banyak. Di atas platform batu yang diberi susu batu, ada roh menara seukuran banteng. Tidak hanya ukurannya yang besar, cangkang di tubuhnya juga lebih cerah. Selain itu, ada lapisan cahaya samar yang berkelap-kelip di atasnya, memberikan dampak visual yang tidak bisa dihancurkan. Terbukti, ini adalah roh menara kelas menengah. Sepasang antena seperti cambuk mengeluarkan suara siulan yang menakutkan saat mereka melambai dengan lembut. Roh-roh menara di sekitarnya memandangnya dengan ketakutan, seolah-olah mereka sedang menyembah seorang raja. Dengar, aku akan memancing para roh menara ke dalam gua satu persatu. Lalu, kita harus menghadapi mereka secepat mungkin. Selain itu, cobalah untuk tidak membuat terlalu banyak suara. Kalau tidak, kita mungkin akan menarik lebih banyak roh menara. Xiao Lihe dengan hati-hati berkata kepada semua orang, sebelum menambahkan, jika jumlahnya terlalu banyak, mundurlah dari gua dan pikirkan cara. Jangan bertarung sampai mati. Kata-katanya sepertinya menjadi pengingat bagi Feng Hao. Bagaimanapun, Feng Hao adalah pendatang baru di menara seratus klan, jadi ada banyak hal yang tidak dia ketahui. Meskipun inti spiritual roh menara sangat berharga, kehidupan bahkan lebih berharga lagi. Itu hanya bisa digunakan sekali, dan tidak bisa diulang. Selama dia masih hidup, segalanya mungkin. Meski lorong gua-nya tidak kecil, sudah sulit bagi tiga orang untuk bergerak berdampingan. Feng Hao, sebaliknya, sebenarnya terjepit di belakang kelompok. Misi yang ditugaskan kepadanya adalah memperhatikan agar tidak menarik perhatian orang lain karena kebisingan di sini. Feng Hao mengusap pangkal hidungnya, tapi dia tidak keberatan. Dia berdiri di sana dengan gembira, menyaksikan bagaimana mereka menyerang kelemahan roh menara. Sepertinya ini bukan pertama kalinya Xiaolihe memikat roh menara seperti ini. Dia tidak menggunakan jarinya untuk menyerang roh menara, melainkan mengambil batu dari tanah dan memukulkannya ke kepala roh menara yang paling dekat dengannya. Segera, roh menara mengangkat kepalanya, dan mata gelapnya melirik. Setelah melihatnya sejenak, ia tidak ragu sama sekali, dan dengan dorongan kenam kakinya, ia dengan cepat berlari ke dalam terowongan. Yang menunggunya tentu saja kematian. Tangan besi Raja Meng San telah menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Kekuatan ini tidak biasa. Xiaolihe mungkin tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa dia bisa menghancurkan roh menara tingkat rendah. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari suku Wu Meng. Tapi sayang sekali jumlah mereka terlalu sedikit, bahkan lebih sedikit dari suku Guiyuan. Ketika Penatua Fen menyebutkan suku Wu Meng dalam pikirannya, dia penuh dengan emosi. Di medan perang kuno, suku Wu Meng tidak diragukan lagi adalah penggiling daging. Suku kuno yang sudah ada sejak era primordial. Feng Hao terkejut. Dia mendecahkan lidahnya dan bertanya, Tuan, bagaimana dengan suku surga yang menyatu? Suku Fusing Heaven mirip dengan suku Wu Meng. Karena populasinya yang kecil, mereka bersahabat selama beberapa generasi. Kecakapan bertarung mereka tidak lebih lemah dari suku Wu Meng. Penatua Fen menjelaskan kepadanya secara rincin. Jadi begitu. Feng Hao mengangguk. Sulit bagi ras yang berbeda untuk Akur, tetapi fakta bahwa mereka berempat dapat membentuk satu tim berarti mereka sangat percaya satu sama lain. Tuan, mengapa ada begitu banyak ras kecil? Feng Hao sedikit bingung. Ada ratusan balapan di kota ke-9, jadi bukankah akan ada lebih dari seribu balapan di sepuluh kota? Dulu ada banyak ras di dunia, dan mereka semua memiliki kemampuan yang berbeda. Namun, di era primordial, beberapa ras yang kuat perlahan-lahan melahap ras yang lebih kecil, yang menyebabkan jumlah ras berkurang. Namun, setelah jangka waktu itu, beberapa ras dan suku menjadi kuat dan memisahkan diri dari ras aslinya menjadi ras baru. Hingga saat ini, terdapat lebih dari seribu tiga ratus ras di seratus benua ras. Sebenarnya ada begitu banyak balapan. Sementara Feng Hao menyaksikan mereka membunuh roh menara, dia merenung dalam pikirannya. Bukankah itu berarti ketika beberapa ras menjadi lebih kuat, mereka dapat menelan ras yang lebih kecil? Itu benar. Penatua Feng menganggup dengan tegas dan menjelaskan, sebenarnya, banyak ras yang hidup dan bersahabat yang memusuhi umat manusia pada awalnya terpisah dari ras manusia. Jika suatu ras ingin menjadi kuat, mustahil untuk mengandalkan dirinya sendiri. Namun, jika Anda ingin mereka tunduk kepada Anda, Anda harus memiliki tingkat kekuatan tertentu. Ya. Feng Hao sepertinya telah memahami sesuatu, dan dia punya rencana dalam pikirannya. Karena kurangnya bakat mereka, umat manusia pada umumnya lebih lemah dibandingkan ras lainnya. Namun, jika ras-ras ini dikumpulkan dan digabungkan menjadi satu ras, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Di sisi lain, Xiao Lihe dan yang lainnya bekerja sama dengan sangat baik. Selain Li Kei yang sedikit keluar dari latihan, tidak ada masalah. Selama proses observasi, Feng Hao juga mengerti mengapa Xiao Lihe menyerang roh pagoda dengan batu. Karena tidak ada gelombang energi, hanya akan ada dua atau tiga roh pagoda yang menemani mereka. Ini bukanlah masalah besar bagi tim kuat ini. Selain itu, mereka telah membunuh lebih dari dua puluh roh pagoda, dan Feng Hao bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Dia hendak menyerang, tetapi setelah melirik selusin roh pagoda di sekitar roh pagoda kelas menengah, dia menjadi tenang. 1610 Pertahanan cangkang roh menara memang sangat kuat, tapi selama mereka bergerak atau menyerang, sayap di punggung mereka akan melebar sedikit. Kemudian, sebuah peluang akan datang. Perut mereka, yang dilindungi sayap, adalah kelemahan mereka, dan tidak perlu banyak usaha untuk membelahnya. Oleh karena itu, roh menara yang jatuh di tangan Nia dan kakak laki-lakinya, Niki Yang, perutnya disayat, sedangkan roh menara yang mati di tangan Raja Meng San kepalanya dipenggal dengan satu pukulan. Kekuatan luar biasa Raja Meng San sepertinya tidak ada habisnya, seperti binatang buas, dan metodenya sangat biadab dan kejam. Adapun Li Kei dan Xiao Li Hei, mereka pada dasarnya bertugas memikat roh menara, mengumpulkan inti roh, dan membersihkan mayat roh menara. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Saat roh menara dilenyapkan satu demi satu, sebuah ruang besar dikosongkan di dalam gua. Meskipun roh menara kelas menengah merasa ada sesuatu yang salah, ia tidak dapat menemukan apa masalahnya dengan kecerdasannya. Ia hanya mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya sebelum melanjutkan berbaring dan menikmati mandi susu batu. Sangat jelas terlihat bahwa kelahiran roh menara dan roh menara yang telah naik ke kelas menengah ini terkait erat dengan susu batu yang menetes dari gua. Adapun mengapa mereka membutuhkan lebih banyak pembantu, itu mungkin karena roh menara kelas menengah ini. Tidak ada orang lemah di sini. Meskipun Li Kei tidak bergerak, dari cara dia mengumpulkan inti roh, terlihat bahwa dia adalah seorang veteran, dan dia telah membunuh banyak roh menara sebelumnya. Dan alasan mereka membutuhkan pembantu adalah untuk menghadapi roh menara biasa yang terlalu dekat. Oleh karena itu, meski proses pembersihan roh menara berjalan lancar, tidak ada satupun yang terlihat santai. Pertarungan sengit pasti akan berakhir. Mereka hanya bisa berdoa agar mereka dapat membasmi lebih banyak roh menara, atau mereka akan mendapat masalah besar. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menyerah pada roh menara kelas menengah. Namun, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Ketika hanya tersisa 24 roh pagoda, karena si Oli He salah perhitungan, ketika batu itu mengenai kepala roh pagoda normal, batu itu memantul ke janggut panjang roh pagoda kelas menengah. Seketika, tubuhnya yang seperti banteng tiba-tiba berdiri dan hembusan angin kencang keluar dari tubuhnya, menciptakan angin kencang yang menyapu angin kencang. Mencicit. Sebuah suara tajam terdengar dari mulutnya. Dalam sekejap, 24 roh menara yang tergeletak di tanah atau bersembunyi di dalam gua semuanya berdiri. Mata mereka yang hitam pekat menatap satu-satunya pintu masuk. Tidak bagus, roh menara kelas menengah sedang marah. Perhatikan serangannya. Cobalah untuk menyingkirkan roh menara biasa terlebih dahulu sebelum menghadapinya bersama-sama. Setelah si Oli He melempar batu itu, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresinya berubah, tapi dia tidak panik. Dia dengan tenang memberi perintah, lalu dia memimpin dan bergegas maju. Huh, ikuti di belakangku nanti. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu terkena roh menara kelas menengah, kamu akan mati. Nia memperingatkan Feng Hao dengan suara rendah, lalu segera bergegas keluar. Meskipun emosinya tidak baik, hatinya tidak buruk. Feng Hao menggosok hidungnya. Dia tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia membutuhkan perlindungan dari seseorang yang lebih lemah darinya. Tapi melihat situasinya sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Saat dia masuk, dia melirik ke luar gua. Sudut mulutnya melengkung tanpa terlihat, dan dia mengikuti. Memang benar, baik itu Xiao Li He, Nia, Li Kai, atau Li Kai, mereka semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Bahkan ketika mereka diserang oleh 20 roh pagoda biasa, mereka tidak panik. Mereka semua mengambil senjata dan berdiri di pintu masuk terowongan, siap bertarung melawan roh pagoda yang datang. Kicauan, kicauan, kicauan. Cambuk yang sepertinya terbuat dari logam dicambuk, dan ketika mengenai senjata, suara dentang logam terdengar. Seperti dugaan Feng Hao, dua cambuk roh pagoda adalah senjata serangan utama mereka. Ketangguhan mereka bahkan mungkin lebih kuat daripada karapas di tubuh mereka, sebanding dengan harta karun yang terhubung dengan roh. Dengan ayunan, dinding roh pagoda dibelah tanpa halangan apapun, seolah-olah sedang mengiris tahu. Ketika Feng Hao tiba di alun-alun yang luas, Xiao Lihe dan yang lainnya telah melompat turun dari roh pagoda, melompat dengan lincah di antara roh pagoda, mengambil nyawa mereka satu per satu. Mencicit-mencicit. Tower spirit kelas menengah berdiri tinggi di atas satu-satunya batu di alun-alun, mengeluarkan teriakan yang tajam. Pada saat yang sama, kedua cambuk di dahinya, masing-masing panjangnya lebih dari 10 meter dan setebal lengan bayi, terayun seperti dua ular berbisa berwarna hitam pekat. Dengan suara siulan, cambuk itu menyapu seluruh tempat, satu menuju Raja Meng San, dan yang lainnya menuju Nia. He he. Tinju Raja Meng San ditutupi dengan sepasang sarung tangan bercahaya. Itu tidak terlihat istimewa, tapi menutupi lebih dari separuh lengannya, memungkinkan dia untuk memegang cambuk. Bam. Cambuk panjang menghantam telapak tangannya, dan kekuatan besar disalurkan, memaksanya mundur. Sebuah bekas yang dalam tertinggal di bawah kakinya. Kicauan-kicauan. Roh pagoda lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan melemparkan cambuk panjang ke arah Raja Meng San. Namun, benda itu tertangkap di tangan Raja Meng San. Kemudian, dia berteriak liar dan menariknya sekuat tenaga. Dalam sekejap mata, hampir separuh kepala roh pagoda itu terkoyak. Darah hijau menyembur keluar dari lukanya, dan roh pagoda itu bergerak sesaat sebelum mati. Nia, sebaliknya, tidak sekuat Raja Meng San. Dia berhadapan dengan dua roh menara biasa, dan ketika dia tiba-tiba diserang seperti ini, dia memutar pedangnya dengan panik untuk memblokir serangan itu. Tetapi ketika kekuatan besar datang, seluruh telapak tangannya menjadi mati rasa, dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Dia mundur dua langkah dan kehilangan keseimbangan. Kicauan-kicauan. Kedua cambuk hitam itu menyapu kepala dan dadanya. Jika dia terkena, dia pasti akan mati. Pada saat yang sama, Xiao Lihe dan Niki yang sama-sama terjebak oleh roh menara, tidak dapat melepaskan diri. Mereka hanya bisa menyaksikan kedua cambuk itu menembus dirinya. Ketika Feng Hao melihat ini, dia melompat tinggi, dan sambil berpikir, sarung tangan api merah, yang sudah lama tidak dia gunakan, menutupi tinjunya. Dia meletakkan satu tangannya di bahu Nia dan menariknya, lalu meraih salah satu cambuknya. Seperti yang dilakukan Raja Mengsan, dia menarik dengan seluruh kekuatannya, dan kepala kedua roh menara meledak. Hati-hati, ikuti di belakangku. Jika kamu terkena tower spirit kelas menengah, kamu akan mendapat masalah. Feng Hao berbalik dan menggoda Nia yang masih dalam keadaan shock. Dalam waktu kurang dari satu menit, dia membalas kata-kata yang sama padanya. Terima kasih telah menonton!